hai oke guys hasil sir kita lanjut game sense opening lagi nih guys ya jadi di video kali ini aku mau nge-review si surah yang baru aja dirip di buff ya guys sekalian skill itu di revamp guys kalau dibilangnya skill itu jadi ditambah lebih bagus lagi ya guys ya sebelumnya skillnya itu cuman nambah cuman berapa persen aja terus ada tambahan damage sekarang nih udah lebih ke damage ya guys ya demikian itu di buff habis-habisan sama Tencent guys jadi kita lihat aja di sini sebentar ya guys ngambil-ngambil ini dulu jadi kita lihat aja di sini ya guys ya surah jadi sekalian kita mau coba juga dia di pvp kalau memang ini udah apa ya udah betul-betul work it lah dipakai ya kalau memang dulu tuh kan belum begitu guys karena demikian itu masih agak kurang dulu ya sekarang betul-betul dulu udah dibuff dia guys dulu suka late game dulu minimal Blade Flurry nya itu harus sampai stak minimal 5 atau 6 lah baru sakit karena maksimum tuh 10 kan kalau sekarang awal-awalnya kayaknya udah lebih sakit ya guys karena skill 2 dia yang ini ini ditambahan demik lagi guys udah 75% demik ditambah 3000p demik guys jadi lain kalikan aja lah demiknya gimana ya terus untuk speed dia ditambah ya guys yang yang ya udah kita lihat status yang sebelum dia aja lah ya ini ini status dia yang sebelumnya guys ya bisa kalian lihat di sini bahwa skill dia yang ini untuk speed speed dia kan 195 yang dulu ya sekarang kan jadi 275 guys jadi untuk speed dia udah nambah betul-betul eh drastis ya untuk speed ya guys ya terus untuk skill lah untuk skill kita lihat di sini guys skillnya di sini kita lihat eh bentar aku besarnya sedikit ya nah skill dia yang ini nih skill secret Blade Flurry nih yang sebelumnya kayak gini kan nih sebelumnya kan ini cuma nambah 70% kali 1 demik multiplier ya nggak ada tambahan demik lagi guys ini ini jadi nambah ditambah lagi demiknya di sini guys 3000 untuk level 2 3200 pokoknya ada tambahan demik lah jadi demiknya itu betul-betul jadi besar ya guys apalagi sekarang udah jadi ini ya Awaken ya udah diawaken guys terus untuk skill dia yang ketiga guys yang ini sedangkan skill yang ini Excalibur ini memang poinnya nggak ditambah besar guys tapi untuk level 1 aja dia ditambah guys yang dulunya ini kalian bisa ada di sini ya ini masih terkunci punya dia nih ini increase critnya 600 kan ini sedangkan di sini udah 800 800 800 level 1 guys ini kan sama-sama level 1 nih jadi pertambahannya itu kalau dibilang lumayan drastis ya guys ya untuk skill-skillnya guys jadi surah ini kalau kalian mau bawa di pvp ini ini udah worth it ya guys karena skill speednya juga oke untuk kosmo gimana bang kosmo aku pakai kayak gini ya guys ya kosmo karena aku nih main di speed jadi kosmo aku tuh kayak gini guys kalau kalian mau dipetek ya kalian bisa ganti nih untuk yang sunnya yang warna merah ini kalian pakai physical stone aja guys aku main di speed jadi aku main kayak gini terus aku main di speed tuh kan darah-darah aku kan tebal harus jadi ini kan ada nambah darah nih guys ya ini kalian bisa lihat di sini aku pakai double speed di sini ini juga pakai speed pokoknya banyak di speed ya guys ya ini speed ini speed pokoknya rata-rata speed lainnya ini bentar ini speednya aku ada yang belum aku apa yang terakhir aku main sikit lagi nih Oke dapat 13 dia kan kalau untuk yang S dapat 13 guys terus ini double speed ini kan dapat speed juga di sini liuyan ini dapat speed ya guys ya sama physical penetration lumayan ya kalau kalian mau main di di darah mau main di critical dan sini lebih bagus sih guys tapi itu kalau kalian mau nggak main di speed ya karena main speed makanya aku kayak gini ya guys ya khususnya eksen gimana Bang eksennya yang wajib kalian buka sih sebenarnya yang petek petek dulu guys petek vampir ini aku belum banyak buka juga nih guys jadi ini aku naikin dulu sebentar juga aku buka-bukain dulu guys ini untuk darah pokoknya yang dua ini wajib level enam sih guys ya karena ini butuh banyak material nanti ajalah aku apa level apa ini naikin naikin dulu ya sebentar guys waga ekskali balu main ini gini kita coba yang ini ajalah terakhir nih tuh sekarang udah oke lah nih ya karena surah ini termasuk scene yang tipis ya guys ya rank HPnya itu C guys jadi ini udah nambah 23.000 ya lumayan lah ya karena kan untuk petek aku nggak begitu besar ya guys 6800 karena aku main di speed guys kalau aku main fokus di petek dia bisa tembus 37 setengah itu guys sebenarnya cuman ya udahlah tuh segitu aja udah oke lah ya sebentar guys ini ada hadiah-hadiah segala macam Oh nanti aja lagi tampil lah ini aja kita ambil contoh Oke lah langsung kita coba ke pvp aja guys ya Oke ini kita ada di galactic duel guys galactic duelnya lagi buka nih jadi untuk line up tuh kayak mana bang line up nya kayak gini guys ya sebentar aku kasih lihat ke kalian kalau aku pakai surah line up nya tuh kayak gini guys nih line up aku kira-kira kayak gini guys aku pakai si Dragon Siryu juga ya terus aku pakai si Runa supaya ngebuff si surahnya ya guys ya terus aku pakai Kiki sama Athena guys supaya buff energi karena ini untuk surah main dua kali aja udah butuh 4 energi kan jadi harus betul-betul banyak energi guys ya pokoknya kayak gini lah kira-kira semoga worth it ya guys kita coba aja lah pvp Oke guys ini kita ada di game pertama ya ini masih line up aku yang pake formasi Pisces guys kita band ini aja ya kayaknya Gemini Saga sih guys karena deh tapi enggak apa-apa sih Gemini Saga Mending Milo ajalah jadi band Hypnos Oke dia ada siapa ya surah ada surah lagi ada si Libra ya guys dengan informasi dulu oke dia punya sun ya guys ya ini musuhnya namanya juga cukup dia dari serpertujuh ya serpertujuh terus legion itu legion Indopride tadi aku lihat guys Ayo cukup semoga bisa menang lah pakai line up gini ya Oh dia bawa Phoenix Oke tengok tugas untuk speed aja gila loh surah udah bisa disitu langsung kan nih kita udah bisa bunuh satu kayaknya nih guys ya harusnya sih kita bunuh siapa ya Ntar aku tengok dulu aja sah nih 31.000 ini 37.000 yaudah kita bunuh Canon aja lah ya Canon ini soalnya ngeselin loh guys semoga mati nih ya Ayo kita lihat damage surah guys ya jebung jebung demiknya sakit loh guys mati please Aduh nggak mati kirain mati juga guys ya udah nggak apa-apa nggak apa-apa terlalu kuat itu apanya guys si Canonnya terlalu kuat ya Aduh kena jebung jebung kita nih guys Aduh waduh 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 gawat 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 ini bakalan dihilangin sama aduh nama meteor Garden guys Aduh matilah aduh surahnya pula lagi yang dihilangin astaga sakit Aduh harusnya bentuk minisaga juga tadi gajah untuk alas ya aku Aduh bakalan rata lah ini ini bakalan rata sih parah-parah Canonnya tadi enggak mati di bos ya ini di bersih guys kayak gini Aduh ini lebih ribet ini mati kayaknya guys kalah ya ini rata Oh belum oke oke kirain berata ya harusnya aku hilangin siriw tadi ya biar ada kesempatan menang sih ntar di silent siriwnya nih pasti kuat juga ya tadi udah kena burst masalahnya guys kirain mati rupanya enggak tapi surahnya bakalan mati juga sih nih dia hilangin Saga tuh kan memang Saga harus di-band ya Saga ini memang terlalu sakit lah scene-nya ya Aduh matilah siriw Aduh harusnya tadi siriwnya aku hilangin ya biar nggak kena silent udah berat sih ini menang guys dia masih ada tiga-tiga demager ya kita tinggal satu Poseidon doang ini nggak bisa ngeluarin skill lagi eh Aduh kapan sih eh Virgo Saga aku tuh Awaken tinggal helmnya loh guys susah kali tapi Aduh udah kalah sih ini dia masih ada Saga masalahnya setidaknya kita bunuh lah pingsnya nih guys ya siapa itu udah kalah sih ah memang udah nasib kalah ya guys ya Atena aku pun nggak nggak keluar pasifnya guys ya sudah lah kita coba game kedua ya oke guys kita coba game kedua nih ya kayaknya nih Poseidon nggak usah aku bawa ya guys ya kenapa nggak dibawa karena kurang ini ya guys kurang bagus kayaknya jadi kita bawa Juni aja kayaknya guys ya ya kayaknya kita harus bawa Juni sini ya ya kita bawa Juni aja jadi surat kita lebih aman nggak bisa di single bersih guys karena Poseidon pun kurang efektif aku lihat guys Juni aja lah dia punya hypnose Oke Oh dia mau main Ice Boys hypnose ini memang formasi terbaik sih guys kalau mau main Ice Boss nya Oke Black Priest eh Black Priest lagi Black Swan hai 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 siro kurutu cita kata dokoro sehat pendeksi nakit Oh nggak jadi diamin Ice Boys guys Aduh harusnya tadi surahnya aku hilangin jadi demik utama dia itu ada di ini ini ya guys ada di Milo ya Oke ini ini Saint Kampadu level 4 lagi ini Saint Saint gak ada obat sih guys siapa ini otosu tundum tanah hipnos kegak suhu bilang aku kalah lagi sini guys ya ya kayaknya kalah lagi begini ini usah nih lawannya gini-ginian ini paling ribet guys Hai khususnya ya tambah ada apa lagi tuh bobo deh guys bobo 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 uh sakit loh guys serius mati nih Milo nih gila demiknya kejam loh itu masih berapa tebasan ya kita bunuh demik utama dia aja lah dulu dia harus pakai dia harus buka apanya nih guys dia harus buka eh ya ampun dia surrender dong Astaga gara-gara Milo nya mati dia surrender guys yaudahlah udah coba game terakhir ya guys game ketiga ya tapi kalian bisa lihat sendiri ya demik surah itu ya guys dulu tuh surah tuh untuk awal-awal gitu nge-burst satu sen itu nggak bisa guys beratlah demik dia itu belum belum sanggup untuk membunuh awal-awal guys yang penting kalau kalian main surah itu harus bawa si runa sih gas ya makanya sekarang speednya itu udah bagus guys bikin speednya itu dinaikin supaya bisa di combo sama runa kayaknya ya menurut aku nih ya tapi ada juga yang kalian kalau mau main main full damage pakai dance terus main critical itu nggak apa-apa juga sih guys tapi menurut aku sih pakai dance itu kurang worth it ya guys kenapa karena surah kan pas udah baru main tuh pasifnya langsung keluar udah langsung nambah apanya nih ya udah langsung nambah critical dia di dalam battle aduh ini lawan musuh dari squad A dari apa legendnya GA nih guys Garuda nih kemarin waktu hegemonia waktu lagi legend conquest kami tuh kalah guys kalah sama legion GA guys dia ban june lagi aduh aduh ini dia bawa epil saga guys ini ini sih apa sih susah nih guys dia bawa epil saga masalahnya ya sudah kita apa dulu ya nggak bakal benang kalau pakai formasi nih guys jadi kita pakai formasi yang ini aja dulu karena dia bawa epil saga tuh buat ntar aku tebas kan aku tebas pakai surah bakalan ini sih bakalan sia-sia guys dia pake epil saga masalahnya kalau aku tebas di cakar sama epil saga guys ah nggak dibawa dia rupanya bangsa bawa tadi tadi nampaknya tadi ada epil saga kan dia punya surah juga sih surahnya kayaknya udah jadi juga nih udah 7400 cuman dia nggak main di speed ya cuman ini ya juga pakai kroylet guys dia nggak main di speed ini dia main di petek guys siapa kita bun duluan ya hipnos aja lah ya ini isin kamper sini guys tunggu ya oh ini pakai book of dead dia dululah adesnya pakai book of dead guys bahaya ntar kalau misalnya kawannya mati darah dia makin tebal makin tebal tuh ribet guys jadi dia dulu kita bunuh lah ya ya ampun surrender lagi dong berarti bisa lagi tentu battle terakhir ya ini karena cepat guys ini padahal dari legion ga lho kok surrender ya oke guys ini kita yang terakhir ya kita coba ya sisura nih guys pokoknya jangan ada epil saga aja lah guys kalau ada epil saga itu udah bakalan hancur ya guys dicakar langsung mati jadi disini mudah-mudahan nggak ada epil saga ya tadi musuhnya dua kali surrender guys jadi ya kita apa ya tabin saga aja lah ya dia benepis saga oke nggak ada epil saga bukan ya guys ya oke gemininya kita ban nahis kita ban gemini guys jadi bisa kita bawa informasinya gemini itu terlalu sakit sih guys setelah di repair ya gemini terlalu sakit sih aku punya sih gemini cuman jarang aku bawa di galatik duel ya guys kalau misalnya ini baru aku bawa ya guys di jambit turnamen baru aku bawa gemini saga ya kalau di galatik duel aku malas bawa oke ini musuhnya kapten judo kapten kit sih sebenarnya namanya Aduh dia punya silent luar lagi jalan cepet kali ini silent full speed kek udah ben suruh dia silent surah ya ya nggak apa-apa berarti ini kita nggak usah main eh main aja lah ya ini 123 oh iya main aja lah garang bisa buka semua skill guys kita slow ini aja bomb Raimi ya udah kayaknya bisa kita bunuh nih black priest ya guys kalian lihat di demiknya tuh ya guys ya basic attacknya segitu uh hampir mati cuy asli sakit ya guys ya surah sakit sih guys jadi kalian yang mau main surah nih ini demik aku belum besar guys masih 6800 kalau udah buka open accent semua kalian bayangkan aja demiknya gimana aduh masalahnya sirio aku terlalu telat ini terlalu di belakang nih guys mainnya jadi nggak ngelindungi surah ya artinya dia di tengah-tengah sebelum june guys cuman kalah speed kenapa-apa lah yang penting di match ini kita fokus mau lihat apa ya guys kita bunuh dulu black priestnya kita fokus mau lihat si ini guys ya si surah ya ini kalau dapat main 2 kali lagi nih ini aku bakalan bisa bunuh si milo sih guys lihat demiknya nih ya oke siapanya udah buka milo atau milo aja lah milo lebih bahaya sih guys coba ya oke mati gak nih ya mati loh guys gila gila demiknya kita hilangin dulu nih ya biar dia nggak diserang guys kalian lihat di demik surah ya guys ya asli sakit loh ayo milo udah mati kalau misalnya si papillon miyu itu masih bisa di ini ya guys ya demiknya itu masih bisa ditahan sama june harusnya ya apa deh ya gila dikasih dikasih bom prime dikasih apa double-double lainnya oke dan menyerang siapa runa sih kan aduh runa nya mati dong runa nya mati dong please tahan lo untung tahan guys untung tahan ya untuk penghabisan nih guys ya kita bunuh dulu nih si kampret kupu-kupunya matilah kau wahai kupu-kupu uh sakit cuy apa nih kita bunuh ada ini aja deh uh uh gila demiknya darah penuh itu dapet itu ya oh iya ya skill dia itu ngelepasin ini ya guys ya baru ingat skill dia itu ngelepasin dari skillnya si ini guys si dragon siriu makanya mati kalau misalnya ada skill dari dragon siriu tadi gak bakal mati sih itu guys dia surrender kalian lihat di demiknya sendiri ya guys ya surah udah worth it sih dibawa ya speednya juga oke yang penting ada runa guys ya jadi kalau udah ronde 4 atau ronde 5 itu dia sekali-sekali libur flurry itu udah wajib 1 sen itu mati ya pernah kebosnya 5 atau 6 aja ya itu udah pupu-pupu langsung mati kalian lihat sendiri tadi ya ada skill tameng dari ini pun gak ada gak efektif ya guys ya misalnya ada si siriu pake seal atau june pake ini akarnya itu gak berguna sama si surah ya guys ya makanya surah itu bagus lah ya yang penting udah harus repair cloud satu lagi guys satu lagi kalau kalian mau bawa dia di pvp yang aku ingatin itu di legendanya ini ya guys ya bukunya ini harus dibuka semua guys surah ya karena di bukunya ini ada buff-buff yang sangat bagus guys satu ini nambah critical rate dia 300 ya kedua itu disini ada nambah critical rate dia 300 lagi udah 600 kan disini ada nambah basic critical yang eh critical damage nya 3% terus disini basic critical nambah 3% terakhir nambah speed 60 ya jadi ini harus kalian buka semua max guys ini harus kalian buka semua pokoknya ini harus clear semua lah buku dia yang ini kalo kalian kesusahan bang susah kali kalo kalian kesusahan kalian liat youtube aja guys di youtube tuh banyak cara eee buat aja ketik cara cara clear book surah ya Capricorn surah gitu aja guys yang saya opening gitu udah ada lah aku pun nyontek-nyontek dari situ juga guys oke guys jadi mungkin segitu aja sedikit review dan pvp pake si surah ya guys ya kalian liat sendiri tadi surah ini memang udah betul-betul bagus ya dibuat sama tensen ya speednya udah oke udah gitu dia bisa dikumpul sama Runa tapi menurut aku dia lebih bagus dikumpul sama Runa dengan speed yang kencang ya guys ya eee dibanding dengan dia speed yang lambat karena kalo dia sama Runa itu eee round D4 atau round D5 itu di bab sama Runa udah bisa bunuh 2 sen ya guys ya kayak kalian liat tadi itu warm Raimi langsung mati guys oke jadi segitu ya video ya guys jangan lupa di like dan share di subscribe ya untuk channelnya jangan juga jangan lupa di ini ya guys ya di cek video-video lainnya nanti aku taruh di end video ya guys I love you semuanya dan bye-bye bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax